Bersa polisi mengamankan lima terduga pelaku terkait dengan temuan bangkar yang digunakan untuk bertransaksi narkoba di dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Namun pihak kampus mengklaim jika para terduga pelaku bukanlah mahasiswa UNM. Salah satu gedung sekretariat mahasiswa Universitas Negeri Makassar disegel garis polisi oleh Polda Sulawesi Selatan. Atas kasus ini lima orang terduga pelaku diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh polisi. Sementara itu pihak rektorat di kampus UNM menyatakan lima orang yang diamankan polisi itu bukanlah mahasiswa, melainkan alumni. Meski demikian pihak kampus masih menunggu hasil pengembangan dari kepolisian. Dapat informasi ada lima yang diamankan dan setelah kami juga memantau, ternyata mereka itu bukan mahasiswa UNM. Ya, bukan mahasiswa UNM. Dia alumni. Ya, dia alumni, ya UNM, tapi dalam kapasitas pemberitaan yang mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa itu tidak benar. Tidak benar, ya. Tapi kita menunggu juga berita dari kepolisian, kira-kira kalau dia mengakui pengembangan misalkan, ya, kita tidak menutup kemungkinan apakah memang ada mahasiswa yang terlibat, ya. Tapi intinya bahwa jika ada mahasiswa UNM yang terlibat, maka pihak pimpin akan mengambil ketegasan, yaitu dengan...